OJK mendorong indeks inklusi keuangan di Indonesia bisa mencapai 98% pada tahun 2045 berbarangan dengan Indonesia Emas. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan pihaknya telah menyiapkan strategi untuk menguatkan inklusi keuangan di tanah air salah satunya melalui gerakan nasional cerdas keuangan. Mahendra juga meminta pemerintah memberikan insentif bagi daerah-daerah yang berhasil meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayahnya. Berdasarkan hasil survei nasional, Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 Indeks Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia turun ke angka 65,43% dari tahun lalu yang mencapai 69,7%. Dan tentu kami mengharapkan Indeks Inklusi Keuangan Nasional dapat mencapai 98% pada perayaan Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.